Ya selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Berjumpa kita Dalam tayangan Jekes Vlog Hari ini hari Jumat Tanggal 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 21 Juli 2023 Maaf ya tayangan si Raman Rohani Assalamnya Libur dulu Karena ada satu dan lain hal Tapi insya Allah Jumat depan Akan tayang lagi Karena ada satu dan lain hal Jadi si Raman Rohani nya gak tayang dulu Maaf ya Iya tapi Sebagai gantinya Saya akan hadirkan Sebenarnya ini bukan Adalah sedikit Menginggung Yang pernah saya bahas Pada Jumat minggu pekan lalu Yaitu Al-Qiyadah Kepemimpinan dalam Islam Yang pada prinsipnya adalah Taklif latashrif Ya Taklif latashrif Kepemimpinan itu Adalah sebuah amanah Adalah sebuah tanggung jawab Dan bukan sebuah kemewahan Apalagi sebuah gengsi Nah Para Pemeriksa Budiman Hari ini saya pengen Bercerita Karena Kebetulan Saya Malah dihalang Kebetulan Saya mau Kebetulan Saya Ini mau Acaranya Teman Pendukung Ganjar Pranowo Di Rumah Aspirasi Melawan Ganjar Di Menteng Jalan di Ponegoro Lebih tepatnya Daerah Cikini Itu Sebagai Sama teman Pendukung Ganjar Pranowo Saya pengen juga Menyalurkan Aspirasi saya Tentang Calon Wakil Presiden Yang Boleh Saya bilang Ideal Untuk Mendampini Ganjar Pranowo Pak Ganjar Pranowo Sekarang Saya izin Asumsi Aja Jika Seandainya Salah Satu Dari Dua Bakal Rival Pak Ganjar Pranowo Ini Tidak Nyalon Tidak Disahkan Oleh KPU Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Untuk Dinyatakan Sebagai pasangan Sebagai pasangan Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Ya Pastinya Ini Hoki-hokian Untuk Pak Ganjar Pranowo Ya Karena Pak Ganjar Pranowo Ini Kelihatan Secara Kuantitas Itu Memang Banyak pendukungnya Organ-organ Dan komunitas-komunitas Apa Namanya Relawan Pendukungnya Ganjar Pranowo Itu Boleh Dibilang Banyak Boleh Dibilang Banyak Secara Kuantitatif Ya Tetapi Secara Kualitatif Belum Tentu Bisa Jadi Secara Kualitatif Kalah Dibandingkan Pendukungnya Anies Bersueda Nah Sekarang Saya Asumsikan Aja Begini Saya Asumsikan Aja Begini Jika Seandainya Pilpres 2024 Tanggal 14 Hari Bulan Februari 24 Nanti Hanya Diikuti Dua Pasang Calon Bukan Tiga Kalaupun Tiga Berarti Ada Runoff Ada Putaran Dua Sekarang Asumsikan Aja Dua Paslon Jadi Bisa Satu Putaran Ya Dan Yang Akan Bertarung Melawan Pak Ganjar Pranowo Itu Adalah Pak Anies Berswedan Ya Nah Kita Tau Kita Kenal Dulu Kita Kenali Dulu Anies Berswedan Ini Pengusungnya Siapa Aja Selain Partai Nasdem Ada Yang Namanya PKS Partai Demokrat Dan Partai Umat Nah Ini Sama Rata Antara Partai Yang Kecenderungannya Sekuler Nasdem Dan Demokrat Dan Dua Partai Islamis Yang Garis Keras Islamis Yang Konservatif Yaitu PKS Dan Partai Umat Nah Sudah Pasti Bukan Hanya Nasdem Yang Memimpin Kampanye Untuk Seorang Anies Berswedan Sudah Pasti PKS Juga Akan Ikut Karena PKS Ini Dalam Sepanduk Sepanduknya Atau Dalam Flyer Flyer Atau Baliho Baliho Banyak Dia Menyertakan Anies Berswedan Selain Nasdem Nah Otomatis Dua Partai Ini Yang Akan Secara De facto Memimpin Kampanye Anies Berswedan Di Pilpres 2024 Andai Katakanlah Mungkin Yang Melawan Pak Genjar Itu Adalah Pak Anies Sudah Pasti Yang Namanya PKS Akan Memainkan Hal Yang Hal Yang Sama Dengan Waktu Pilgub Jakarta 2017 Pemilihan Gubernur Jakarta Dan Juga Bukan Jakarta Sebenarnya Pilgub Banten 2017 Juga Sart Akan Hal Yang Begitu Karena Kebetulan Rano Karno Kalah Dari Pak Wahidin Halim Di Pilgub Banten 2017 Juga Karena Itu Juga Karena Politik Identitas Bukan Pak Ahok Aja Yang Kalah Oleh Anies Beswedan Di Pilgub Jakarta 2017 Soalnya Saya Ada Di Wilayah Provinsi Banten Sekarang Jadi Realita Dan Faktanya Berbicara Demikian Realita Dan Faktanya Berbicara Demikian Kenapa Karena Tentu Kita Tidak Boleh Alpa Yang Namanya Sejarah Saya Selalu Bilang Sejarah Akan Berulang Dengan Sendiri Makanya Itu Saya Boleh Bilang Dalam Memilih Calon Wakil Presiden Ganjar Pranah Entim Harus Hati-hati Harus Hati-hati Kenapa Karena Kita Lihat Siapa Yang Akan Bertarung Jika Analogi Atau Asumsikan Aja Pilpres 2024 Hanya Diikuti Dua Pasangan Calon Nah Andaikan Anies Yang Bertarung Melawan Ganjar Andaikan Pak Anies Yang Bertarung Melawan Pak Ganjar Sudah Pasti PKS Dan Partai Umat Akan Menyiapkan Amunisi Politisasi Islam Dan Pasti Akan Dilontarkan Tuduhan Tuduhan Kepada Ganjar Dan PDIP Yang Umum Seperti Anti Islam Anti Ulama Azan Azan Mau Ilang Masjid Mau Direbohkan PKI PKI Dan Sebagainya Dan Sebagainya Ya Pasti Pasti Berakan Begitu Nah Ganjar Kalau Sayangnya Lawan Anies Mau Tidak Mau Beliau Harus Mengulang Kembali Apa Apa Dilakukan Oleh Bapak Presiden Jokowi Waktu Pemilu 2019 Kemarin Yaitu Mau Tidak Mau Harus Memilih Ulama Sebagai Calon Wakil Presiden Atau Tokoh Islamis Untuk Membackup Ya Ganjar Yang Istilahnya Kalau Boleh Saya Bilang Terlalu Sekuler Terlalu Seku Sekuler Karena Kita Masih Belum Sembuh Banget Dari Luka Luka Yang Disebabkan Politik Identitas Maupun Politisasi Islam Yang Terjadi Pada Pemilihan Gubernur Jakarta 2017 Yang Sangat Krusial Nah Jadi Ada Jadinya Jadi Mau Tidak Mau Kalau Seanis Yang Tarung Lawan Pak Ganjar Ya Mau Tidak Mau Pak Ganjar Harus Memilih Seorang Ulama Yang Islamis Banget Untuk Bisa Meng-counter Narasi Narasi Yang Di Alamatkan Itu Seperti Yang tadi Sudah Saya Sebutkan Itu Kalau Anis Yang Bertarung Melawan Pak Ganjar Dan Kalaupun Bukan Pak Anis Melainkan Pak Prabowo Subianto Jangan Lupa Kolompok 212 Itu PA 212 Itu Masih Ada Di Keberpihakan Kepada Pak Prabowo Anda Nggak Boleh Lupa Yang Katanya Guru Ngajinya Pak Prabowo Subianto Itu Adalah Bagian Dari 212 Adalah Bagian Dari Persaudaraan Alumni 212 Adalah Bagian Juga Dari Yang Namanya FPI Front Persaudaraan Islam Sekarang Dulu Front Pembela Islam Jadi Mau Tidak Mau Ganjar Harus Hati-hati Banget Dalam Memilih Calon Wakil Presiden Kalau Calon Wakil Presiden Itu Dari Tokoh Yang Sangat Sekuler Banget Contoh Seperti Eric Tahir Ataupun Pak Sandiaga Uno Nah Ini Bahaya Bahaya Ini Al-aram Alarm Bahaya Banget Nah Ini Yang Tidak Disadari Oleh Teman-teman Pendukungnya Pak Ganjar Pranowo Karena Mereka Hanya Maunya Tahunya Hura-hura Terus Tahunya Evoria Terus Tahunya Mereka Jangan Indonesia Ini Dibawa Jadi Seperti Arab Takut Indonesia Nanti Jadi Seperti Afghanistan Jadi Seperti Irak Jadi Seperti Syria Atau Suriah Jadi Seperti Arab Ya Gak Boleh Begitu Dong Ya Gak Boleh Seperti Ini Aja Kita Yang Wakil Presiden Kiai Aja Di Hujab Gegara Masih Belum Bisa Move On Dari Kasus Siapa Nah Itu Kalau Pak Prabowo Yang Ternyata Lawannya Pak Ganjar Nantinya Maka Ganjar Kan Lebih Mudah Bertarung Dalam Melawan Pak Prabowo Memilih Calon Wakil Presiden Kenapa Prabowo Itu Sekuler Banget Dengan Catatan Dia Tidak Memanfaatkan Kolompok PA 212 Dan FPI Dan XHTI Ya Kalau Sampai Itu Terjadi Wah Kecelek Nanti Jadi Makanya Saya Boleh Bilang Kalau Sampai Pak Prabowo Yang Bertarung Melawan Pak Ganjar Mudah Sebenarnya Nama Seperti Yang Beken Kayak Pak Eric Tohir Itu Bisa Dipasang Untuk Mendampingi Ganjar Prano Jadi Jadi Kalau Mau Saya Hanya Bisa Mengusulkan Sebenarnya Ganjar Itu Kalau Mau Main Aman Pilih Jalan Wapres Yang Dari Kalangan Islamis Seperti Profesor Mahfud MD Kalian Bukan Ulama Kalau Yang Mau Dari Latar Belakang Ulama Mungkin Bisa Melanjutkan Dengan Abah Yaima Arf Amin Dikasih Periode Kedua Beliau Nyalon Beliau Jadi Wakil Presiden Aman Insyaallah Bisa Menang Insyaallah Makanya Jadi Kalau Ditanyakan Ke Saya Ya Saya Hanya Bisa Menyatakan Jalan Melakukan Presiden Yang Layak Mendampingi Pak Ganja Pranau Itu Ya Kita Lihat Dulu Siapa Yang Menjadi Lawannya Kalau Pak Anies Baswedan Sudah Pasti Harus Lawannya Harus Pasang Cawapres Dari Tokoh Islamis Ataupun Ulama Kalau Lawannya Pak Prabowo Tanpa Melibatkan PA 212 Maupun FPI Dan XHTI Itu Bisa Nama Seperti Erick Thohir Dinaikkan Tapi Kalau Nama Erick Thohir Gak Bisa Naik Kalau Pak Prabowo Yang Lawan Pak Ganjar Itu Mohon Maaf Kalau Pak Prabowo Memainkan Yang Tadi Sudah Saya Sebutkan Sama Halnya Dengan Ketika Kalau Ganjar Lawan Anis Asumsi Saya Jadi Mau Tidak Mau Harus Memasang Tokoh Islamis Bila Perlu Ulama Untuk Jadi Calon Wapres Pak Ganjar Paling Maksimal Kasih Satu Periode Lagi Untuk Abah Yaim Al-Famin Jadi Wakil Presiden Maka Aman Sudah Pak Ganjar Karena Abah Yaim Al-Famin Itu Termasuk Ulama Besar Yang Cukup Dihormati Dan Cukup Disegani Oleh Masyarakat Itu Kalau Pak Anis Yang Jadi Lawannya Pak Ganjar Atau Pak Prabowo Yang Menjadi Lawan Pak Ganjar Tapi Memainkan PA 212 FPI Dan XHTI Di Belakangnya Tapi Kalau Kalau Tidak Ada Itu Ya Bisa Kalau Seperti Pak Eric Tohir Atau Pak Erlangga Hartarto Dimajukan Sebagai Calon Wapres Pak Ganjar Sekian Terima Kasih Selamat Sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh